Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sahabat Hari ini saya Dapat Kedatangan paket pesanan saya Yang dipesan hari Apa ya tanggal 26 Kemarin ya tanggal 26 November 2020 pada jam 17 Mesannya di Shopee Mesannya di toko Shopee Di tokonya siapa Toko Glowy Toko ya Glowy toko Shopee Nah ini katanya Barang pragil Komplien tanpa video unboxing Mohon maaf tidak dapat Kami layani terima kasih Jadi saya terpaksa bikin Videonya unboxingnya ini mau tidak mau Oke sahabat sahabat Selain itu juga ya Mungkin ada pelajaran Bermanfaatnya akan saya sampaikan sekaligus Kita membuka Paket ini Apa isi paket ini paket ini adalah RAM memory komputer ya Yang saya ingin menambah PC saya ini Yang ini ya Nah ini PC saya Sahabat saya lihat nih RAM nya cuma 2GB Jadi lemot kayak kalau main internet ya Sahabat sahabat lemot sekali Kalau main internet Nah maunya saya Ini saya jadikan 4GB Kenapa Karena window nya nih Malah saya ganti Saya senang yang 32 bit Nah 32GB Bit ini Hanya bisa untuk RAM 4GB ya Kalau dipasang RAM Lebih dari 4GB Dia tidak bisa membaca Tanpa aplikasi Ya sahabat sahabat Nah oleh sebab itu Saya mau pasang ini 4GB Saya jadikan 4GB Tapi saya kemarin pesannya 2 ya Nah kemarin saya Pesan RAM nya ini 2 2 keping 4GB 4GB Jadi jumlahnya 8 Nah maka hari ini Saya tes terpaksa Satu persatu Di komputer ini Karena window nya Menggunakan Window 32 bit Jadi tidak bisa Langsung cek Kedua keping Sekaligus 8GB Tidak bisa Dan tak akan terbaca Tanpa aplikasi Ya sahabat sahabat Nah jadi Kita akan buka Kelengkapan dari Pesanan saya ini Dari toko Gluwi toko ya Sahabat sahabat Nah silahkan Kalau mau beli RAM Disini murah ya Saya murah belinya Lebih murah dari Di tempat yang lain Oke Kita sambil Unboxing aja Langsung kita buka Kelengkapan ini Apakah lengkap Atau tidak Apakah baru Benar-benar baru Ataukah Sikon ya Saya pesannya yang baru Kemarin Garansinya Lifetime Seumur hidup Kita akan buka Sahabat sahabat ini Masih Ya Oke Supaya benar-benar Kelihatan ini Oke Kita bukanya dimana Kita bukanya disini aja Oke sahabat sahabat Pelan-pelan bukanya ya Nanti kalau dikembalikan Nanti susah Kalau ini tidak ada Bungkusnya ya Oke Kita tarik Bismillahirrahmanirrahim Nah sahabat sahabat Bungkusnya sangat rapi Bungkusnya sangat rapi Oke Kita buka Kita cari bunting Sahabat sahabat Nah Ini glowy toko Ini benar-benar Benar-benar Berhati-hati Dalam mengirim barang ya Bungkusnya saja Berlapis-lapis Sudah dibungkus lagi Dibungkus lagi Oke Ini lagi ya Nah Kita buka pelan-pelan Nanti kalau pengembalian kan Nanti susah ya Sahabat-sahabat Nah Oke Tadi komputer saya ini kan RAM-nya cuma 2 ya 32 bit Berarti masih bisa Baca sampai 4 GB Saya pesannya 2 keping 4 GB Berarti 8 Berarti saya harus Ngetesnya Satu persatu Sahabat-sahabat Kecuali saya ganti Window dulu Ganti window yang 64 bit Baru bisa cek sekaligus 8 GB Gak mungkin bisa baca ya Kalau 32 bit nih Untuk membaca 8 GB Tidak mungkin Mustahil Nah ini barangnya Sahabat-sahabat Baru New Waduh Ini ya Glowy toko Benar-benar Kasih yang baru Ini Samsung ya Kemarin saya Ini pesannya ya Samsung Yang maunya sih Kemarin pesannya Apa Yang Kingston ya Tapi ya sama aja ya Harganya sama Ini dia Sahabat-sahabat Berapa GB Oke Bener 4 GB 4 GB Gak ada tulisannya Mana 4 GB tulisan 4 GB ya Oke 4 GB ini juga Oke 4 GB Yang ini 4 GB Ini dia nih Saya gak kebaca 4 GB kan Oke Kita akan tes Sahabat-sahabat Kita stop dulu videonya Kita akan matikan Komputer saya dulu Saya ganti RAMnya Dengan RAM yang Yang baru ini Satu persatu Akan saya coba Oke Sahabat Kita pause dulu ya Oke Kita buka dulu Ini ya Perlahan-lahan ya Kita akan pasang Ke PC saya Hati-hati Sahabat yang Membukanya Dan pelan Jangan sampai Tersentuh Elemennya Biasanya Kalau tersentuh Elemennya Nanti cepat rusak Kita pasang aja Langsung Ke PC saya Nah Tekan Tekan Lagi Susah ya Ada Itunya Oke Nah Sahabat Satu keping aja Karena kita Windownya Window Versi Window 8 Yang Bukan 64 32 saja Jadi tidak bisa Tidak mungkin baca Dia kalau dipasang 4 GB 2 keping Mustahil ya Oke Langsung kita coba Bismillahirrahmanirrahim Kita hidupkan Apakah komputernya bisa hidup Kalau RAM baru ini Tidak bisa hidup Wah Ini komputer Sudah K.O. ya Oke Nah hidup ya Oke Dan nanti akan kita lihat Apakah benar ya Ini baru satu ya Oke sahabat Satu yang sudah saya buka Ini belum Oke Satu persatu tesnya ya Sahabat Jadi ini kita Kesampingkan dulu Oke sahabat Saya cek langsung ke Bios aja Untuk memastikan Oke ya RAM terbaca Berapa itu 4 4 0 9 6 GB Oke Berarti RAMnya sudah terbaca Ya oke Sip Kita skip aja Kita periksa pakai Bios aja Sebab Windows saya Windows 32 Ragu-ragu Ya Jangan-jangan 4 GB Juga tidak bisa baca Yang 32 32 bit Ya oke Yang satunya lagi Kita cek Sahabat Kan cek yang satunya lagi Yang ini Yang ini ya Kita coba pakai Bios aja Supaya meyakinkan Karena saya tidak punya Aplikasi untuk Ngeceknya Windows saya Yang Windows 32 bit aja Jadi Takutnya ya Nggak bisa Oke kita stop Kita akan buka yang ini Kita akan periksa yang ini Tadi satu sudah dipasang Itu kan Sudah ini Sudah 4 GB Terbaca Sekarang yang satunya lagi Nanti untuk tes masuk ke window Nanti setelah ini aja Oke Sahabat-sahabat ya Video yang terpisah dari ini Oke Kita akan matikan Sahabat akan kita hidupkan Apakah yang kedua ini bisa hidup Yang muridnya Kita tunggu Apakah bisa hidup juga Dan bisa ya Hidup ternyata Dan ini terbaca Oke Sama ya dengan yang tadi Yang satunya Oke sahabat Kalau gitu yang ini saya simpan Yang itu biar Terpasang ya Oke berarti Dari tokonya sudah sip Saya terima barangnya Seharga tersebut Saya beli ya Misalnya bagus aja Karena Baru Dan disini terbaca Sudah cukup ya Karena saya tidak yakin Dengan window saya Window saya itu ya 32 bit aja Oke sahabat-sahabat Ini Jadi saya pasang satu Nanti akan saya Lelitkan window nya Yang penting sudah terbaca Dan saya terima Saya beli barangnya Seharga tersebut Oke sahabat-sahabat Nah jadi sebagai informasi Bagi sahabat-sahabat ya Yang mau ganti RAM Yang pertama yang harus diperhatikan Adalah Ini Apa Tipe ini Tipe ini ya Tipe mainboard Oke Kemudian ada Tipe ini DDR3 800 DDR3 berapa ya Yang diminta Oke Nah kemudian perhatikan juga Yang di mainboard nya Ini RAM bawaan nya RAM bawaan nya Ini Ini RAM bawaan Samsung juga ya Samsung yang Berapa itu 2 GB 4 GB RAM bawaan ya Ini Oke sahabat-sahabat Jadi ini RAM yang saya beli ini Karena 4 GB ya 4 GB Itu Kalau PC nya yang di bawah Standar seperti punya saya ini Yang G441 itu Kita harus cari yang IC nya double Nah Blak balik ada IC nya Kalau Dipasang yang Yang seperti bawaan Itu ya Sahabat-sahabat Yang kalau dipasang yang ini Dipasang 4 GB Dia tidak bisa hidup ya Saya pernah coba Dia tidak bisa hidup Walaupun sama-sama 800 atau 3333 300 ya Oke Walaupun sama-sama ini Nah Oke Jadi untuk Unboxing dan review nya Sudah cukup Sampai disini Cukup di Window saja Dan bagaimana Nanti di window nya Nanti saya akan Review Di Video berikutnya Oke terima kasih Sahabat-sahabat Untuk kali ini cukup Sampai disini Mudah-mudahan ada Pembelajaran yang bisa Kita gunakan Tentang Mengganti RAM ini Apa yang harus diperhatikan Yang pertama Window nya Yang kedua adalah Speak dari Mainboard itu sendiri Processor nya Dan juga Tipe memory yang dia terima Jadi ada yang 3800 ya Dan lain-lain Ada 400 MHz dan lain-lain Oke sahabat-sahabat Kalau dia tidak cocok Dia tidak bisa Tidak bisa hidup Di Bios Kalau di Bios nya Tidak bisa hidup Di window nya Jelas juga tidak bisa Mengikut ya Dia ya Oke terima kasih Sampai disini dulu Untuk Kali ini Mudah-mudahan Bisa berompaat Bagi sahabat-sahabat semua Oke terima kasih ya Ini barangnya Ini punya saya yang lama 2 GB 2 GB Tapi IC nya Cuma sebelah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video